Sektor mana yang akan dilonggarkan, apakah berlaku secara nasional atau daerah tertentu. Bapak Presiden telah memberikan instruksi kepada gugus tugas untuk menyiapkan suatu simulasi agar apabila kita mengambil langkah-langkah untuk pelonggaran, maka tahapan-tahapannya harus jelas. Kemudian juga setiap fase ada yang harus dilakukan. Dan kami mencoba untuk membagi empat bidang. Bidang yang pertama adalah prakondisi. Prakondisi ini diharapkan adalah melalui sejumlah rangkaian kajian-kajian akademis, melibatkan pakar di bidang epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, termasuk juga pakar sosiologi, pakar komunikasi publik, dan juga tentunya pakar yang berhubungan dengan ekonomi kerakyatan. Sehingga perhitungan-perhitungan yang mereka sampaikan itu bisa ditangkap nantinya oleh pemerintah. Termasuk juga upaya dari gugus tugas untuk bekerjasama dengan beberapa lembaga survei untuk mendapatkan data yang akurat, terutama pada delapan provinsi. Sekaligus menjawab pertanyaan yang terakhir dari Mas Bayu tentang full test. Jadi kami akan mengirimkan tim gabungan ke delapan provinsi. Yaitu yang pertama di Sumatera Utara, kemudian yang kedua di Sulawesi Selatan, dan yang ketiga di Provinsi Bali. Serta lima provinsi yang ada di Pulau Jawa, yaitu Banten, kemudian Jakarta, kemudian Bandung, Banten di Serang, kemudian Semarang, dan Surabaya. Seribu orang ini nanti akan mewakili seluruh masyarakat yang ada di tiap provinsi. Sehingga kami akan bisa mendapatkan data yang berasal dari swab test. Termasuk juga sejumlah pertanyaan yang akan disampaikan kepada seribu orang responden. Dan ini nantinya akan menjadi pertimbangan gugus tugas untuk mengambil dan memberikan masukan kepada kementerian lembaga, termasuk daerah. Langkah apa yang paling tepat yang harus kita lakukan. Tidak mungkin kita tidak mempersiapkan diri. Sehingga apa yang sekarang dibahas ini adalah dalam sebuah proses perencanaan yang arahnya kepada hal-hal yang risiko yang paling kecil yang akan kita ambil. Kemudian juga, selain prakondisi, dengan melibatkan begitu banyak pakar nantinya di hampir seluruh kota besar, termasuk juga melibatkan tokoh masyarakat, ulama, dan juga budayawan. Yang kedua adalah timingnya. Kapan harus dilakukan pelonggaran. Kalau daerah itu belum menunjukkan kurva menurun, apalagi kurva melandai, maka tidak mungkin daerah itu diberikan kesempatan untuk melakukan pelonggaran. Artinya apa? Statusnya masih tetap. Tidak boleh kendor. Justru harus meningkat kembali. Kemudian timing juga yang berhubungan dengan kesiapan masyarakat. Kalau masyarakat tidak siap, tentunya hal ini tidak mungkin dilakukan. Dan bagaimana juga timing ini nantinya bisa kita lihat dari tingkat kepatuhan masyarakat di setiap daerah yang akan dilakukan pelonggaran. Manakala tingkat kepatuhannya kecil, tentunya kita tidak boleh mengambil risiko. Nah ini juga menjadi bagian yang akan menjadi pedoman bagi gugus tugas dalam menyusun skenario. Kemudian yang ketiga adalah prioritas. Prioritas apa yang harus kami lakukan, kami berikan, baik kepada kementerian lembaga, termasuk kepada provinsi, kabupaten, kota. Untuk bidang-bidang apa? Apakah di bidang pangan, khususnya pasar, restoran, dan juga mungkin yang berhubungan dengan kegiatan untuk menghindari masyarakat tidak di PHK. Nah ini prioritas-prioritas ini harus menjadi opsi-opsi yang ketat. Sehingga tidak menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah koordinasi pusat dan daerah. Ini penting sekali. Jangan sampai nanti diberikan pelonggaran, ternyata ada penolakan. Demikian juga mungkin dari daerah memutuskan untuk minta pelonggaran atas inisiatif sendiri, ternyata pusat melihat belum waktunya. Jadi, koordinasi pusat daerah ini menjadi prioritas kami. Saya ulangi lagi, Mas Bayu, dalam upaya untuk melakukan pelonggaran dan juga menyusun skenario, gugus tugas paling tidak akan memberi empat kriteria. Yang pertama, upaya di bidang prakondisi, yaitu sosialisasi. Yang kedua, yang berhubungan dengan waktu, timing. Yang ketiga adalah prioritas. Bidang apa? Termasuk daerah mana yang perlu dilakukan. Dan yang terakhir adalah koordinasi pusat dan daerah. Terima kasih.